Siaping Mendengar kalimat ini, nama ini, apakah itu Zhou Tai An, yang berdiri di sampingnya dengan bingung, atau Zhou Ding, yang jantungnya meledak dan nyaris tidak bertahan dengan mengandalkan vitalitas tirani dari surga kesembilan seniman bela diri basis kultivasi, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Siaping, yang mereka pikir telah ditangkap dan dilumpuhkan oleh anak buah mereka sendiri, tiba-tiba muncul di rumah mereka sendiri dan bahkan membunuh mereka. Mustahil. Zhou Ding berteriak, apakah kamu tidak ditangkap oleh Chen Dong dan anak buahnya, kakimu patah, dan kamu menjadi cacat. Bagaimana Anda masih bisa muncul di tempat ini? Juga, bagaimana Anda bisa masuk ke distrik Zhengde? Dia tidak dapat mempercayainya dan membuka matanya dengan putus asa, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok Siaping. Sepertinya tidak ada bayangan Siaping di seluruh ruang tamu. Kecuali suaranya, sepertinya dia tidak ada di dunia ini. Sebagai pahlawan dunia bawah, Zhou Ding telah melihat segalanya. Orang-orang yang telah membunuh orang tidak terhitung jumlahnya, dan pemandangan yang dia lihat tidak terhitung banyaknya, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Dia tidak dapat menemukan musuh, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana musuh membunuhnya. Tingkat ketakutan yang dalam menyebar ke seluruh tubuhnya sekaligus, membuatnya, pahlawan dunia bawah, gemetar. Tapi bagaimana Zhou Ding bisa tahu bahwa ada pil ajaib di dunia, yang disebut pil tak terlihat. Setelah meminumnya, seseorang tidak dapat dilihat oleh siapapun selama satu jam dan menjadi tidak terlihat. Bahkan seniman bela diri yang kuat dan bahkan para pemantau tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Itu karena Siaping menghabiskan banyak poin kebencian untuk menukar pil ini sehingga dia dapat dengan mudah memasuki keamanan yang sangat ketat di distrik Zhengdeh dan membunuh Zhou Ding. Maksudmu pria berpakaian hitam itu sebelumnya? Mereka semua mati. Siaping berkata dengan ringan, suaranya terdengar di ruang tamu, seperti hantu, membuat orang bergidik. Mereka semua mati. Zhou Ding bahkan lebih ketakutan. Chen Dong adalah orang yang kuat di surga kesembilan seniman bela diri, dan kekuatannya hampir sama dengan miliknya. Chen Dong saja sudah cukup untuk mengalahkan Siaping sampai setengah mati. Belum lagi dia juga mengirim selusin orang elit, tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada yang salah, tetapi kekuatan seperti itu tidak dapat membunuh Siaping ini, tetapi malah dibunuh. Bagaimana mungkin? Kamu, bagaimana kamu membunuh mereka? Zhou Ding tidak bisa tidak bertanya. Dia tidak bisa memahami masalah ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Menurut penyelidikannya, anak ini juga berada di surga seni bela diri ketujuh. Selain itu, dia tidak memiliki latar belakang, juga tidak memiliki dukungan. Namun, karakter sekecil itu sebenarnya bisa membunuh bawahan elitnya dan bahkan menyelinap ke distrik Zhengdeh tanpa ketahuan. Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah anak ini memiliki rahasia yang tidak dia ketahui? Apakah dia memiliki pendukung yang tidak dia ketahui? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan yang mendalam. Kali ini, dia benar-benar menendang pelat besi. Kamu tidak perlu tahu itu, karena orang mati tidak perlu tahu apa-apa. Siaping berkata dengan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan. Suara mendesing. Serangan telapak tangan lainnya mendarat di tubuh Zhou Ding. Mata Zhou Ding melebar saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Sosok dunia bawah yang ambisius dan kejam terbunuh di vilanya sendiri begitu saja. Ini, ini, seluruh tubuh Zhou Tai yang gemetar. Melihat ayahnya meninggal di depannya, dia sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak, karena Siaping bahkan membunuh ayahnya sendiri, apalagi yang tidak berani dia bunuh. Yang berikutnya pasti dia. Tapi yang paling ditakuti Zhou Tai adalah pihak lain tidak terlihat. Dia tidak tahu di mana Siaping bersembunyi, apakah dia di luar, atau berdiri di sampingnya, menatapnya dengan dingin. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak tahu ke arah mana harus melarikan diri. Siaping, aku salah, benar-benar salah. Dengan plop, Zhou Tai yang segera berlutut di tanah dan terus bersujud, lepaskan aku kali ini, selama kamu bisa mengampuniku kali ini, aku bisa menjadi sapi atau kuda untukmu selama sisa hidupku, menjadi anjing untukmu. Untuk bertahan hidup, dia menyerahkan semua martabatnya, bahkan jika dia berlutut di hadapan musuh, dia tidak ragu-ragu. Memaafkanmu kali ini, jika saya mengampuni Anda, lalu siapa yang akan mengampuni saya? Suara Siaping dingin, seperti arus dingin di dunia es dan salju, dan bahkan darah pun membeku. Jika Siaping dalam posisi yang kurang menguntungkan, ditangkap oleh ayah dan anak dari keluarga Zhou, disiksa, patah kaki, dan menjadi sia-sia. Kemudian dia memohon belas kasihan, berharap pihak lain akan mengampuni nyawanya. Apakah pihak lain akan mengampuni dia? Tentu saja tidak. Menurut metode kejam pasangan ayah dan anak ini, mereka akan bangga pada diri mereka sendiri dan semakin mempermalukannya. Mereka tidak akan berhenti sampai dia disiksa sampai dia berharap dia mati. Ada konflik antara kamu dan aku. Kamu bisa memukulku, mempermalukanku, dan menggunakan segala cara. Bahkan jika aku dibunuh olehmu karena ini, aku tidak menyesal. Ini membuktikan bahwa aku, Siaping, adalah pria seperti itu. Tapi kamu seharusnya tidak mengirim orang untuk berurusan dengan orang tuaku, menyakiti mereka, dan bahkan ingin melumpuhkan mereka. Hanya karena ini, kamu, Zou Tayan, harus mati. Dengan keras, Siaping mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan backhand, seolah gelombang besar melonjak. Tidak-tidak-tidak, Zou Tayan sangat ketakutan, dan wajahnya ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya berjarak satu meter dari Siaping, dan dia berlutut. Selain itu, kecepatan Siaping seperti ular berbisa yang bergerak. Pada jarak seperti itu, dengan kecepatan seperti itu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bang! Telapak tangan itu dengan keras menamparkan bagian atas kepala Zou Tayan. Kekuatan besar itu meledak, dan dalam sekejap, bagian atas kepalanya langsung pecah seperti kaca, dan banyak darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Ugelombang-ugelombang, mata Zou Tayan melebar, memperlihatkan ekspresi ketakutan, kengganan, dan penyesalan. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Siaping ini adalah orang yang menakutkan, dia tidak akan naik untuk memprovokasi dia bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dengan keras, tubuhnya jatuh ke tanah, mengeluarkan suara, dan darah menetes ke tanah. Ayah dan anak dari keluarga Zou telah meninggal. Siaping memandang kedua tubuh di tanah dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada gejolak di hatinya. Jika dia tidak membunuh kedua ular berbisa ini, maka dia pasti akan digigit sampai mati oleh kedua ular berbisa tersebut, bahkan orang tuanya pun akan terlibat. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan bergerak lagi. Dia bahkan tidak akan menunggu ayah dan anak dari keluarga Zou bergerak. Dia akan langsung menghilangkan bahaya tanpa ampun. Hmm, apa ini? Mata Siaping berkilat. Dia tiba-tiba melihat bahwa di dinding ruang tamu yang putih mulus, sepertinya ada kunci sidik jari kelas atas. Apakah ada sesuatu di dalam yang dikunci dengan kunci semacam ini? Tujuh puluh dua. Jika itu sidik jari, itu seharusnya milik ayah Zou Tayan, kan? Tanda tanya petik dua. Siaping menggosok dagunya. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat tubuh Zou Ding dan meletakkan tangan kanannya di atas kunci sidik jari. Bip gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kunci sidik jari bermutu tinggi berbunyi bip. Itu berkedip dengan lampu merah. Dengan sekejap, seluruh dinding tampak terbuka dan perlahan bergerak ke samping. Hanya dalam lima atau enam detik, sebuah ruangan tiba-tiba muncul di balik dinding putih. Ini sebenarnya dikunci dengan kunci sidik jari bermutu tinggi. Kamar macam apa ini? Mata siaping berkilat. Dia meletakkan tubuh Zou Ding dan melangkah ke ruang rahasia. Begitu dia masuk ke kamar, dia langsung melihat bahwa ruangan itu penuh dengan senjata. Ada senjata laser, senapan mesin berat, senapan sniper, dan sebagainya. Tampaknya sebagian besar senjata di dunia dapat ditemukan di ruangan ini. Selain senjata, ada berbagai macam bom di ruangan itu. Ada miniatur peluru nuklir, bom waktu, dan sebagainya. Ruangan itu seperti gudang militer kecil. Luar biasa. Murid siaping menyusut. Dia juga terpana dengan tata letak ruangan. Sebagian besar senjata di ruangan itu ilegal. Jika hal-hal di sini bocor, orang tersebut pasti akan ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Dari mana asal Zou Ding ini? Mengapa keluarganya memiliki begitu banyak senjata militer yang kuat? Siaping mengerutkan kening. Dia ingat bahwa ayah Zou Tayan adalah seorang pemilik restoran dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Di permukaan, dia tampak seperti warga negara yang taat hukum. Tapi melihat cara orang ini melakukan sesuatu, dia bukanlah orang yang baik. Siapa yang tahu jika dia telah melakukan sesuatu yang kotor di belakang layar? Lupakan saja, lagi pula Zou Ding sudah mati. Tidak ada gunanya terus mengejar ini. Siaping tidak berencana untuk terus mempedulikan masalah ini. Dia terus melihat sekeliling ruangan untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta yang cocok untuknya. Hah, mustahil. Bukankah ini pil tempering tubuh? Tiba-tiba, dia melihat labu hijau diletakkan di atas meja kayu di ruangan itu. Dia membuka tutup labu dengan pukulan, dan yang mengejutkan, dia melihat setumpuk ramuan emas di dalamnya. Dia segera menyadari bahwa pil ini adalah pil tempering tubuh yang legendaris. Luar biasa. Sebenarnya ada 20-30. Ini bagus. Mata Siaping berbinar. Dia tahu bahwa bodi tempering pil sama berharganya dengan ramuan emas, tapi itu sedikit berbeda dari ramuan emas. Menghonsumsi pil semacam ini dapat meredam fisik seseorang, menghilangkan kotoran di tubuh seseorang, dan membuat kekuatan fisik seseorang semakin kuat. Dari sudut pandang tertentu, bodi tempering pil bahkan lebih berharga daripada ramuan emas. Ini juga terlihat dari harganya. Pil bodi tempering seperti ini menghabiskan setidaknya 1 juta koin federal. Selain itu, itu tak ternilai harganya di pasar. Begitu muncul, akan langsung dibeli oleh orang kaya. Pil semacam ini tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. 20 hingga 30 dari pil tempering tubuh ini bernilai setidaknya 40 hingga 50 juta koin federal. Itu sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa bodi tempering pil ini lebih mahal dari vila ini. Aku tidak tahu dari mana Zou Ding mendapatkannya. Singkatnya, bodi tempering pil ini milikku. Xia Ping tersenyum dan segera mengambil labu hijau itu. Dia terus mencari di kamar. Sayangnya, selain beberapa senjata militer, emas, dan sejumlah besar koin federal, dia tidak menemukan harta lainnya. Dia tidak tertarik dengan emas dan barang berharga lainnya ini, juga tidak berencana untuk mengambilnya. Ini karena akan sangat sulit untuk menghapus uang ini sepenuhnya. Dia tidak ingin mendapat masalah besar karena uang yang tidak diketahui ini. Selain itu, Xia Ping tidak kekurangan uang saat ini. Polisi tidak perlu datang mengetuk pintunya karena uang ini. Ayo pergi. Setelah mencari-cari, Xia Ping tidak menemukan sesuatu yang berguna, jadi dia meninggalkan ruangan. Dia mengeluarkan air yang membusuk di tubuhnya dan meneteskannya ke mayat Zou Ding dan Zou Tayan. Dengan suara mendesis, kedua mayat itu langsung meleles seluruhnya, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang dari dunia ini. Tidak, ini sepertinya tidak cukup bersih. Aku harus benar-benar menghancurkan mayat-mayat itu dan menghapus semua jejaknya. Xia Ping tahu bahwa begitu masalah dia membunuh ayah dan anak Zou terungkap, dia akan mendapat banyak masalah. Dia harus menyingkirkan semua petunjuk yang mungkin ditemukan polisi. Memikirkan hal ini, dia kembali ke ruang rahasia dan mengeluarkan setumpuk bom. Dia menyetel pengatur waktu dan berencana untuk meledakannya sepenuhnya dalam lima menit. Jika bom ini berhasil diledakkan, seluruh villa akan dihancurkan dan tidak ada yang tertinggal. Pada saat itu, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Ayo pergi. Setelah melakukan serangkaian hal, Xia Ping meninggalkan villa. Karena efek dari pil tak terlihat belum hilang, dia dengan mudah meninggalkan keamanan yang sangat ketat di distrik Zengde tanpa diketahui oleh siapapun. Lima menit kemudian, dia berada tidak jauh dari distrik Zengde. Ledakan. Saat ini, villa tempat ayah dan anak Zou itu langsung diledakkan oleh bom. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan dalam sekejap, villa mewah itu diledakkan. Bahkan seluruh distrik Zengde berguncang, seolah-olah ada gempa berkekuatan empat atau lima skala Richter. Beberapa kaca di dekat villa retak dan pecah, berhamburan ke seluruh tanah. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Tidak, saya melihatnya. Ada ledakan di sebuah villa, dan api membubung ke langit. Bagaimana ini mungkin? Sistem keamanan kami di sini sangat ketat. Tidak mungkin terjadi ledakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Faktanya itu terjadi. Segera pergi dan lihat apakah ada korban jiwa. Cepat dan hubungi polisi. Kami keamanan tidak bisa menangani masalah ini. Sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang sangat besar terjadi. Kenapa tiba-tiba meledak? Keamanan distrik terkejut. Seluruh villa diledakkan, dan berada dalam pengamanan yang sangat ketat di distrik Zengde. Ini adalah masalah besar, dan pasti akan menjadi berita utama di kota Tiansui. Jika banyak orang meninggal, itu akan menjadi lebih buruk. Setiap penjaga keamanan memiliki ekspresi muram. Beberapa dari mereka pergi untuk memeriksa villa, beberapa menelpon polisi, beberapa pergi untuk memastikan korban, dan beberapa pergi memanggil ambulans. Wowo gelombang-gelombang. Saat polisi menerima kabar tersebut, mereka juga sangat kaget. Mereka segera bergegas dengan mobil polisi mereka. Dalam beberapa menit, mereka tiba di distrik Zengde. Ratusan polisi dengan cepat mengepung distrik tersebut. Pada saat yang sama, petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api tepat waktu, dan rumah sakit serta ambulans juga tiba. Karena ledakan ini, seluruh distrik Zengde tidak bisa tidur sepanjang malam. 73. Pagi selanjutnya. Ho. Siaping duduk tegak di tempat tidur dan menghembuskan gas putih seteguk. Itu sangat padat sehingga hampir memadat menjadi suatu zat, seperti rantai putih. Otot-otot di tubuhnya bergetar dan ditutupi lapisan kotoran hitam. Udara dipenuhi dengan bau yang tidak menyenangkan. Seperti yang diharapkan dari pil pemurnian tubuh, efeknya sangat bagus. Dia membuka matanya, mengungkapkan cahaya yang mengerikan, dan merasa bahwa tubuhnya sangat rileks. Setelah meminum dua atau tiga pil pemurnian tubuh tadi malam, dia langsung menjalankan metode kultivasinya dan berkultivasi sepanjang malam. Akibatnya, pagi ini, efek pil pemurnian tubuh habis, dan dia merasa banyak kotoran di tubuhnya telah hilang. Tubuhnya tampak dua kali lebih ringan, dan kekuatannya menjadi tiga poin lebih kuat. Bahkan kisejati di tubuhnya telah tumbuh sedikit lebih kuat, mendekati puncak seni bela diri surga ke-7. Jika saya meminum pil pemurnian tubuh ini sebentar, saya mungkin akan segera dapat menembus surga seni bela diri ke-8. Siaping meremas tinjunya dan merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Awalnya, ketika ramuan emas dikonsumsi, dia masih memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan beberapa pil obat, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan 20 atau 30 pil pemurnian tubuh pada ayah dan anak Zou. Ini hanyalah seseorang yang mengirim bantal ketika dia ingin tertidur. Dan efek pil pemurnian tubuh juga sangat kuat, dan itu layak untuk reputasinya. Hanya dalam satu malam, dia merasa fisiknya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kotoran yang dikeluarkan dari tubuhku terlalu bau. Sepertinya aku harus mandi sebelum pergi ke sekolah. Siaping segera bangun, pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu keluar dengan segar. Satu jam kemudian, Siaping berganti pakaian, datang ke sekolah, dan kembali ke tempat duduknya. Sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang besar terjadi, kau tahu. Siaping baru saja duduk, dan seorang teman sekelasnya berteriak, tadi malam, terjadi ledakan di rumah Zou Tayan, dan seluruh vila diledakan dan berubah menjadi reruntuhan. Pada saat itu, Zou Tayan dan Zou Ding tinggal di vila dan tidak melarikan diri tepat waktu. Mereka diledakan, dan bahkan polisi tidak dapat menemukan mayat mereka. Apa? Kabar ini sontak mengejutkan para siswa di kelas. Bahkan jika Zou Tayan kalah dari Siaping di kompetisi pertarungan sebelumnya, ini tidak merusak reputasi Zou Tayan sebagai tokoh populer di sekolah menengah ke-95 kota Tiansui. Lagi pula, Zou Tayan telah menjadi selebriti di sekolah selama tiga tahun, dan tidak mungkin menghilang begitu saja. Tidak mungkin, apakah berita ini benar atau salah? Seorang teman sekelas berkata dengan curiga, saya mendengar bahwa Zou Tayan tinggal di komunitas kelas atas seperti Distrik Zengde. Ada vila di dalamnya, dan masing-masing bernilai puluhan juta dolar federal. Faktanya, sistem keamanan setiap rumah sangat bagus. Begitu ada masalah, seseorang akan segera pergi dan menyelidikinya, mengakhiri semua kecelakaan keselamatan. Hal-hal seperti ledakan gas sudah lama menghilang ratusan tahun yang lalu. Banyak siswa juga mengangguk, berpikir bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Cek! Siswa itu berkata dengan nada menghina, saya tidak mengarang masalah ini. Berita telah melaporkannya, dan telah menjadi tajuk utama kota Tiansui hari ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa melihatnya sendiri. Beberapa siswa segera membuka ponsel mereka dan mengklik halaman berita. Ya Tuhan, itu sebenarnya benar. Seorang siswa jangkung tiba-tiba berseru, berita sudah keluar, dan ada foto-foto lokasi ledakan. Itu hanya reruntuhan, tidak ada yang tersisa. Mengerikan. Banyak siswa juga melihat laporan di halaman web, dan semuanya terkejut. He he, ayahku adalah seorang polisi. Apa yang terjadi tadi malam telah lama menjadi topik hangat, dan aku tahu sedikit banyak informasi orang dalam. Seorang siswa gemuk berkata dengan misterius. Banyak siswa yang langsung bertanya, jangan membuat kami tegang, cepatlah. Menurut ayah saya, meskipun mereka tidak dapat menemukan mayat Soutayan dan putranya di lokasi vila, mereka menemukan banyak reruntuhan senjata militer. Siswa gemuk itu melihat sekeliling dan berbisik, dikatakan bahwa senjata ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Federal dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk kepemilikan pribadi. Orang biasa tidak memiliki saluran dan tidak dapat membelinya sama sekali, tetapi mereka menemukannya di vila. Bisa dibayangkan pasti ada rahasia dalam keluarga Soutayan. Apa? Sekelompok siswa terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada cerita orang dalam seperti itu. Jadi polisi menduga ini bukan ledakan biasa. Pasti ada cerita orang dalam. Siswa gemuk itu melanjutkan, dan sumber ledakan ini sebenarnya disebabkan oleh bom di rumah Soutayan. Jika bukan karena nasib buruk Soutayan, dia secara tidak sengaja menembak saat bermain dengan bom ini dan bunuh diri. Maka itu pasti musuh keluarga Soutayan yang ingin membalas keluarga Soutayan, jadi dia memasang bom di vila dan meledakan semua keluarga Soutayan. Dia mengatakan apa yang dia tahu tentang tebakannya. Tidak mungkin, bukankah ayah Soutayan adalah seorang pemilik restoran? Bagaimana mungkin ada musuh? Apakah kamu tidak mendengar bahwa banyak senjata terlarang ditemukan di rumahnya? Diperkirakan ayah Soutayan bukan hanya seorang pemilik restoran. Mungkin ada rahasia dalam kegelapan. Memang benar tidak biasa menemukan begitu banyak senjata di vila. Soutayan benar-benar sial. Dia baru saja dipukuli oleh Xia Ping dan kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang musuhnya datang untuk menemukannya dan meledakannya. Memang, melihat kehidupan Soutayan penuh dengan tragedi, kehidupan yang dramatis. Banyak siswa membicarakannya dan mereka semua merasakan kematian Soutayan, tetapi mereka tidak terlalu sedih. Bagi mereka, Soutayan hanyalah orang asing. Bahkan jika dia meninggal, mereka hanya memperlakukannya sebagai berita. Dunia akan terus beroperasi tanpa siapapun. Sebagai penghasut, Xia Ping tetap bergeming. Ekspresinya sama seperti biasanya, tanpa ada perubahan. Xia Ping Pada saat ini, Jiang Yaru berjalan ke sisi Xia Ping. Apa itu? Xia Ping mengangkat alisnya. Dia mengira Jiang Yaru ada di sini untuk menimbulkan masalah karena dia telah menyebarkan begitu banyak rumor sebelumnya. Dia menganggap bahwa dia sangat marah. Tapi Jiang Yaru sama sekali tidak terlihat marah. Ekspresinya bahkan sangat tenang. Guru sedang mencari kita. Dia ingin kita pergi ke kantornya. Ayo pergi bersama. Matanya yang indah menampilkan ekspresi yang sangat rumit, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan pada Xia Ping. Guru mencari kita. Xia Ping berkedip, sangat bingung. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah, ini seharusnya tentang ujian sekolah. Ujian sekolah. Xia Ping bahkan lebih bingung. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Singkatnya, ikuti saja aku ke kantor guru. Ketika saatnya tiba, guru akan menjelaskannya padamu. Kata Jiang Yaru. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Xia Ping, langsung menariknya dari tempat duduknya. 74. Dalam perjalanan ke kantor guru. Jiang Yaru ragu sejenak, menatap Xia Ping, dan bertanya dengan cemas, ku dengar bibi mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Mendengar ini, Xia Ping segera mengerti mengapa Jiang Yaru tidak mencarinya. Ternyata dia pernah mendengar tentang ibunya, itulah sebabnya dia memiliki ekspresi seperti itu. Dia dipukul oleh seseorang dan sekarang lumpuh sebagian. Xia Ping berkata dengan suara yang dalam, tapi situasinya telah stabil untuk sementara. Butuh sekitar satu minggu baginya untuk pulih setelah berendam dalam larutan nutrisi. Ngomong-ngomong, suasana hatinya jauh lebih rileks karena kondisi ibunya berangsur-angsur membaik. Dalam seminggu, dia akan keluar dari rumah sakit dan kembali ke tubuh aslinya yang sehat. Lepai, solusi nutrisi. Jiang Yaru terkejut, sejauh yang saya tahu, larutan nutrisi ini sangat mahal. Jika Anda ingin merendamnya sekali, saya khawatir biayanya ratusan ribu dolar federal. Ini bukan jumlah yang kecil. Larutan nutrisi adalah ramuan kehidupan khusus yang terbuat dari lusinan bahan berharga. Jika seseorang dengan patah tulang direndam dalam larutan nutrisi, itu bisa mempercepat penyembuhan tulang dan bahkan patah tulang kominutif bisa berhasil diobati. Sebelumnya, Siong Batian, Zhou Tayan, dan lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Mereka pulih hanya dalam seminggu karena direndam dalam larutan nutrisi, yang mempercepat penyembuhan luka mereka. Tapi tidak diragukan lagi bahwa larutan nutrisi ini sangat mahal. Orang-orang dari keluarga biasa tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa. Siapin melambaikan tangannya, kamu juga tahu bahwa aku menulis novel sebelumnya dan menghasilkan banyak uang darinya. Meskipun biaya pengobatannya mahal, itu tidak terlalu membebaniku sekarang. Jiang Yaru juga langsung teringat bahwa pria ini telah menulis novel erotis. Tampaknya sangat populer di internet, tetapi isinya sangat tidak tahu malu dan tak tertahankan. Dia memandang Siapin dengan sedikit keraguan, bisakah novel ini benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu. Meskipun dia juga tahu bahwa novelistop dapat menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar federal setiap tahun, itu hanya novelistop. Dan Siapin hanyalah seorang siswa sekolah menengah, dan itu adalah novel pertamanya. Apakah dia benar-benar baik? Tentu saja itu benar, aku tidak perlu berbohong. Tapi mengapa kamu menanyakan hal-hal ini? Apakah kamu ingin menguji kemampuanku menghasilkan uang? Siapin menyentuh dagunya, menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Kemudian, dia memandang Jiang Yaru sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak memiliki banyak kemampuan, saya masih bisa menafkahi keluarga saya di masa depan. Saya pasti tidak akan membiarkan istri dan anak saya pergi. Lapar. Dia menepuk dadanya dan berjanji. Siapa yang bertanya padamu tentang hal-hal ini? Tak tahu malu. Jiang Yaru sangat marah setengah mati. Wajahnya merah padam saat dia memelototi bajingan tak tahu malu ini. Dia mencoba mengambil keuntungan darinya lagi. Dia juga ingat rumor kebencian dari sebelumnya, mengatakan bahwa dia mengandung anak bajingan ini, dan masih ada tiga bulan lagi. Sekolah heboh dengan rumor ini, dan bahkan orang tuanya pun mengetahuinya. Jika bukan karena jaminan berulangnya, dia akan dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya untuk pemeriksaan, dan semua ini adalah kesalahan huligan di depannya. Siaping memiliki ekspresi polos di wajahnya. Tapi bukankah itu yang kamu minta? Tanya pantatmu. Jiang Yaru sangat marah setengah mati. Dia hanya ingin bertanya apakah dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi bajingan ini sebenarnya memikirkan istri dan anak-anaknya. Jika dia terus bertanya seperti ini, apakah dia sudah memikirkan berapa anak yang akan dia miliki di masa depan, dan taman kanak-kanak mana yang dia rencanakan. Jangan berpikir bahwa hanya karena sesuatu terjadi pada Bibi, kamu dapat mengambil satu mil setelah aku memperlakukanmu sedikit lebih baik. Aku masih belum menyelesaikan akunmu yang menyebarkan rumor di atas panggung sebelumnya. Jiang Yaru memelototi Siaping. Singkatnya, jika kamu terus menyebarkan rumor aneh ini di sekolah, aku pasti akan pergi ke rumahmu dan memberitahu Bibi untuk menghukumu. Dia dengan marah mengancam Siaping. Baiklah, kita sudah sampai di kantor guru. Ayo masuk. Siaping melambaikan tangannya dan langsung berjalan menuju kantor. Jiang Yaru menggertakkan giginya. Bajingan ini telah mengubah topik lagi. Tapi cepat atau lambat, dia akan menemukan kesempatan untuk mengurus bajingan ini. Untuk saat ini, dia akan membiarkannya pergi. Memasuki kantor, kepala sekolah, Kyuxue, sedang duduk di depan mejanya. Dia mengenakan setelan wanita kulit hitam yang menguraikan lekuk tubuh yang sempurna, memancarkan temperamen kecantikan kota yang dewasa dan menawan. Siaping menghela nafas dengan emosi. Kepala sekolahnya ini benar-benar kecantikan yang menyenangkan. Tidak heran dia memiliki begitu banyak pengejar di sekolah dan bahkan menjadi kekasih impian banyak siswa. Suara mendesing. Jiang Yaru tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi pandangan Siaping. Dia memandang Siaping dengan pandangan jijik dan kewaspadaan, seolah-olah dia sedang melihat semacam orang mesum yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa pria tak tahu malu ini memiliki pemikiran yang tidak benar tentang guru yang cantik dan dewasa itu. Dia bahkan menulis novel erotis tak tahu malu karena ini. Jika dia terus sendirian dengan guru seperti ini, mungkin bajingan ini akan menjadi binatang buas dan melakukan sesuatu yang tidak terkendali, bahkan melampaui batas moralitas. Siaping terdiam. Dia juga tahu mengapa Jiang Yaru begitu waspada terhadapnya. Itu jelas karena dia khawatir dia akan melakukan sesuatu pada guru. Tetapi meskipun dia lapar, dia tidak akan menyerang guru di kantor. Ahem, Yaru, aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan Siaping, tapi tidak perlu selalu bersama. Ini adalah sekolah, perhatikan citramu. Saat ini, kepala sekolah, Kyuxue, terbatuk-batuk, sepertinya mengingatkan mereka berdua untuk memperhatikan di depan guru dan tidak melangkah terlalu jauh dan melakukan gerakan intim seperti itu. Meskipun Jiang Yaru mengira dia melindungi gurunya, di mata Kyuxue, itu jelas menunjukkan kasih sayang di depan umum, mengungkapkan gerakan intim di antara sepasang kekasih. Guru, bukan seperti itu. Wajah cantik Jiang Yaru tiba-tiba memerah, dan dia buru-buru menjelaskan. Kyuxue melambaikan tangannya, sepertinya dia juga orang yang berpengalaman, dan berkata, lupakan saja, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Lagi pula, kalian berdua berusia 18 tahun, sudah dewasa, dan kamu tahu apa yang kamu sedang dilakukan. Singkatnya, Anda hanya perlu memperhatikan gambar Anda. Bagaimanapun, ini adalah sekolah, tempat suci untuk belajar. Guru, saya mengerti. Terima kasih atas ajaran Anda. Siaping menjawab dengan sangat jujur. Pahami pantatku. Hidung Jiang Yaru Bengkok karena marah. Apa maksudmu aku mengerti? Bukankah ini menegaskan bahwa mereka berdua memiliki rahasia yang tak terkatakan? Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Bukankah itu hanya memperburuk keadaan? Yah, bagus kalau kamu tahu. Kiuksue menganggup puas, selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang ujian sekolah lusa. Dengarkan baik-baik, ini sangat penting. Dia langsung ke topik utama dan tidak lagi memperhatikan hal-hal kecil itu. 75. Tujuan dari pelatihan sekolah ini adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tiansui. Guru wali kelas, Kiuksue, segera berkata, Untuk pelatihan khusus ini, Anda tidak perlu membayar biaya apapun. Mereka yang dapat berpartisipasi pada dasarnya adalah 10 pakar teratas di sekolah. Kalian berdua adalah salah satunya. Namun, ada juga siswa yang dapat membayar biaya tinggi untuk mengikuti pelatihan khusus ini. Namun, jumlah orang tidak boleh lebih dari 10. Oleh karena itu, akan ada total 20 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan khusus ini. Dia mengangkat dua jari. Tapi guru, ku dengar ada sekolah lain yang berpartisipasi dalam pelatihan khusus ini. Jiang Yaru juga sangat berpengetahuan. Dia telah mendengar banyak gosip dari teman-temannya. Kiuksue menganggup, memang begitu. Kali ini, kami berencana pergi ke Pulau Binatang untuk pelatihan. Biayanya sangat tinggi. Jika hanya satu sekolah, biayanya akan terlalu tinggi. Kami tidak mampu membelinya, jadi petinggi sekolah telah bergabung dengan sekolah menengah lainnya. Total ada 10 sekolah yang mengikuti pelatihan khusus ini bersama-sama. Ketika saatnya tiba, akan ada juga siswa dari sekolah lain yang berpartisipasi. 10 Sekolah Mata siaping berkedip. Ini benar-benar investasi besar. Benar saja, mendapatkan hasil bagus dalam kompetisi pertarungan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika itu adalah siswa biasa, bagaimana mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk menikmati pelatihan khusus semacam ini? Terkadang, jalur seni bela diri seperti ini. Yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang lemah menjadi lebih lemah. Karena sumber daya dan pelatihan yang diterima oleh kedua belah pihak tidak pada level yang sama, kesenjangan secara alami akan semakin besar. Karena pelatihan khusus ini akan pergi ke Pulau Binatang. Kiuksu melanjutkan, ada semua jenis binatang buas yang kuat dan menakutkan yang tinggal di pulau itu. Pergi ke pulau terpencil itu untuk pelatihan akan memiliki tingkat bahaya tertentu. Oleh karena itu, Anda harus menandatangani kontrak hidup dan mati dan mendapatkan persetujuan dari wali Anda untuk berpartisipasi. Dia mengeluarkan dua kontrak dari laci. Jika kamu setuju, ditambah orang tuamu setuju, maka tanda tangani kontrak ini. Lusa, kamu akan pergi ke Pulau Binatang untuk berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Jika kamu tidak setuju, maka akan dianggap bahwa kamu telah memberikan mengikuti pelatihan khusus ini. Xia Ping dan Jiang Yaru keduanya mengulurkan tangan untuk menerima kontrak. Namun, mereka pasti harus berpartisipasi. Pelatihan khusus semacam ini jarang terjadi. Meskipun ada tingkat bahaya tertentu, itu tidak akan berakibat fatal. Menandatangani apa yang disebut kontrak hidup dan mati hanyalah formalitas. Sebenarnya, sekolah akan menyelenggarakan pelatihan khusus semacam ini setiap tahun, tetapi tidak pernah ada insiden besar. Oleh karena itu, tidak banyak orang tua dan siswa yang menolak pelatihan khusus tersebut. Oke, begitu. Kamu bisa mengambil perjanjian itu dan menyerahkannya padaku besok. Kyuk Su cepat dan tegas. Setelah memberikan instruksi, dia segera memerintahkan mereka untuk pergi. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Xia Ping tiba di sekolah pada pagi hari karena pihak sekolah telah memutuskan untuk berkumpul di tengah lapangan olahraga sekolah. Setelah dua hari berkultivasi dan meminum empat atau lima pil pemurnian tubuh, dia merasakan sejati di tubuhnya tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat, dan banyak kotoran telah dimurnikan. Dia telah mencapai puncak lapisan ketujuh murid bela diri. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa membersihkan meridian kedelapannya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari bodi tempering pil, jika tidak, Xia Ping tidak akan bisa berkultivasi dengan begitu cepat. Tidak lama kemudian, Xia Ping tiba di lapangan olahraga sekolah. Dia melihat beberapa guru sekolah, dekan, wakil kepala sekolah, dan guru kelasnya, Kyuxue, sudah tiba di lokasi. Bahkan para siswa yang datang untuk mengikuti pelatihan khusus pun datang. Di antaranya adalah Jiang Yaru, Zhu Erkin, Hong Yu, dan lainnya yang masuk empat besar. Bahkan Xiong Batian, Tao Yun, Goldman Sachs, dan siswa lain yang bermain melawannya datang, dan beberapa siswa sekolah terbaik. Hampir semua 20 elit teratas dari sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui datang ke lapangan olahraga ini. Hei, Xiong Batian, kamu juga datang untuk mengikuti pelatihan khusus. Xia Ping naik untuk menyapa kenalan lama itu dengan antusias dan berkata, tapi bagaimana saya ingat bahwa Anda tampaknya tidak termasuk dalam 10 master teratas. Apakah Anda membayar uang untuk masuk? Bayar adikmu. Hidung Xiong Batian Bengkok, bajingan ini menyentuh panci yang tidak terbuka. Di mana ada seseorang yang secara khusus menyebutkan hal semacam ini. Bukankah ini jelas-jelas menyendirnya karena melewati pintu belakang dan membayar uang untuk masuk? Bajingan ini terlalu beracun. Dia ingin memukuli wajahnya yang bengkak. Tao Yun, kamu di sini juga. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Sekarang aku masih ingat pertarungan hidup dan mati antara kamu dan aku di atas ring. Xia Ping juga menyapa Tao Yun, sangat emosional. Rindu pamanmu. Mendengar ini, mulut Tao Yun berkedut. Apakah itu pertarungan hidup dan mati? Itu jelas merupakan pertempuran untuk mempermalukan Tao Yun. Karena pertempuran itu, ia menjadi bahan tertawaan sekolah dan dijuluki si Chengeng. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat berjalan di jalan. Setiap kali Tao Yun memikirkan hal itu, dia berharap dia tidak pernah berpartisipasi dalam permainan itu. Dia tidak akan pernah melupakan wajah Xia Ping yang penuh kebencian dalam hidupnya. Bahkan saat malam tiba, pria ini akan muncul dalam mimpi buruknya. Belum lagi betapa menyakitkannya, bisa dikatakan dia tidak ingin melihat bajingan ini lagi dalam hidupnya. Tak disangka, pria ini berani datang dan menyapa. Yo, bukankah ini Goldman Sachs? Cedera Anda telah sembuh begitu cepat. Apakah Anda merendam dalam larutan nutrisi? Benda itu sangat berharga. Adalah baik untuk memiliki uang dalam keluarga Anda. Xia Ping melangkah maju dan menepuk bahu Goldman Sachs, dengan iri. Bagus pantatmu. Goldman Sachs sangat marah sehingga wajahnya menjadi hijau dan seluruh tubuhnya gemetar. Alasan mengapa dia pergi ke rumah sakit untuk menjalankan larutan nutrisi adalah berkat bajingan ini. Tapi bajingan ini berani datang dan menjadi sangat sarkastik. Keluarganya kaya, tapi mereka tidak bisa memberikan semuanya ke rumah sakit. Apakah ada sarkasma seperti itu? Mulut siswa top sekolah berkedut. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xia Ping ini adalah pria yang sangat menyebalkan, tetapi mereka tidak menyangka itu akan lebih menyebalkan dari yang mereka bayangkan. Bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka semua memiliki keinginan untuk menghajar bajingan ini. Mengapa tidak ada yang menutup mulut bajingan ini? Itu terlalu ganas. Xia Ping, apa yang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong. Jiang Yaru juga tidak tahan lagi. Jika dia membiarkan bajingan ini terus berbicara omong kosong, dia takut bahkan sebelum mereka naik ke pesawat luar angkasa, mereka akan mulai berkelahi. Uhuk-uhuk. Kyuk Su, guru wali kelas, juga terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa di kelasnya begitu menyebalkan. Dia batuk beberapa kali dan berkata, Xia Ping, karena kamu di sini, maka semua orang ada di sini. Ayo naik pesawat luar angkasa. Orang-orang dari sekolah lain juga sudah lama menunggu. 76. Xia Ping menoleh. Faktanya, saat pertama kali memasuki stadion, dia menemukan sebuah pesawat ruang angkasa berwarna perak yang diparkir di tengah stadion. Penampilannya penuh dengan CV. Pesawat ruang angkasa ini tampak seperti kapal biasa, namun menggunakan sistem bebas gravitasi. Itu bisa mendarat dan lepas landas kapan saja. Kecepatannya sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari pesawat biasa. Diperkirakan sekolah menyewanya dari perusahaan pesawat luar angkasa untuk mengirim mereka ke pulau binatang. Ayo pergi. Kyuk Su, kepala sekolah, berkata. Suara mendesing. Mendengar kalimat ini, para siswa sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui semuanya mengangguk, mengikuti guru sekolah, menaiki pesawat ruang angkasa, dan memasuki ruang interior. Ketika mereka masuk, semua orang menemukan bahwa bagian dalam pesawat luar angkasa itu luas dan didekorasi dengan indah. Itu agak seperti restoran mewah dengan kursi di mana-mana. Bahkan ada banyak minuman, makanan ringan, dan sebagainya di kursi. Ada juga layar LCD di dinding pesawat luar angkasa, yang dapat mengamati situasi di luar dan memutar TV dan film. Apalagi, restoran pesawat luar angkasa itu dibagi menjadi 10 area. Setiap daerah adalah tempat sekolah berada. Ada kursi di atasnya, yang sepertinya telah diatur oleh seseorang. Ada pun lokasi sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui, berada di sudut timur. Ada beberapa kata di kursi, yang menunjukkan bahwa ini adalah kursi sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Luar biasa, pesawat luar angkasa yang mewah. Ini pertama kalinya aku naik pesawat luar angkasa seperti itu. Seorang siswa berkata dengan bersemangat. Siswa lain juga mengangguk karena mereka jarang memiliki kesempatan untuk naik pesawat luar angkasa. Bahkan harga setiap tiket pesawat luar angkasa pun tidak murah. Itu tidak terjangkau untuk siswa biasa. Saat ini, banyak siswa telah memasuki pesawat luar angkasa, dan semuanya duduk di kursi mereka. Ini adalah siswa terbaik dari sekolah menengah lainnya, dan sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui adalah angkatan terakhir. Siaping melirik orang-orang di sekitarnya. Dia menemukan bahwa banyak siswa yang akrab dengannya. Tampaknya ketika dia menantang sekolah, banyak dari siswa ini juga hadir. Jadi dia segera naik dan menyapa mereka dengan antusias, Hei, halo semuanya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bukankah kamu murid balai seni bela diri Wu Wei? Maaf tentang terakhir kali. Saya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan saya dan mengirim sebagian besar orang Anda ke rumah sakit. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Mendengar ini, wajah beberapa siswa balai seni bela diri Wu Wei menjadi hijau. Jelas, mereka juga mengenali dewa wabah ini. Mereka semua mengutuk dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa bertemu dewa wabah ini di sini? Mereka semua memalingkan muka dan berpura-pura tidak mengenalnya. Siaping tidak keberatan dan terus menyapa mereka. Bukankah itu seseorang dari Flying Peak Dojo? Saya tidak menyangka kalian juga akan berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Kebetulan sekali. Apakah Anda ingin berlatih dengan kami nanti? Saya telah menantang begitu banyak Dojo, tetapi kalian adalah yang paling tangguh. Jika saya tidak terburu-buru, saya khawatir saya harus tinggal di Dojo Anda selama beberapa hari. Hentikan kakekmu. Sekelompok siswa dari Flying Peak Dojo marah. Mereka ingat bagaimana Beasterist start ini datang ke Dojo mereka untuk menantang mereka dan sebenarnya membenci mereka karena tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia mengamuk karena terhina dan memukuli mereka seperti karung pasir. Sekarang, mereka semua berharap bisa bergegas dan meludahi wajah bajingan ini. Tanpa ragu, jika orang ini berani tinggal di Dojo mereka, mereka pasti akan memasukkan obat pencahar ke dalam makanannya. Mereka tidak akan berhenti sampai dia mengalami diare selama tujuh hari tujuh malam. Yo, bukankah itu murid dari Tiger Dojo? Luka di tubuhmu juga sudah sembuh. Sayang sekali. Eh iya, orang-orang dari Rino Dojo juga ada di sini. Kebetulan sekali. Aku merasa kita ditakdirkan untuk bersama. Mari kita pergi ke bar dan minum segelas susu lain kali. Orang-orang dari Hurichane Dojo juga ada di sini. Aku benar-benar minta maaf. Aku menendang kakak sulungmu di tempat yang vital. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku saat itu. Tapi siapa yang memintanya untuk melompat-lompat di depanku? Ini semakin sedikit mengganggu. Siaping naik dan menyapa para siswa di sepanjang jalan. Dia sangat antusias dan memiliki jejaring sosial yang luas. Itu sangat jarang. Dia mengenal begitu banyak siswa di pesawat luar angkasa. Itu benar-benar terlalu langka. Itu normal untuk bertemu kenalan di pesawat luar angkasa. Lagipula, mereka yang rela menghabiskan banyak uang untuk belajar di Dojo pada dasarnya adalah siswa terbaik di sekolahnya masing-masing. Mereka semua adalah perwakilan dari sekolah mereka. Kali ini, SMA ke-95 kota Tian Sui berpartisipasi bersama dengan sembilan sekolah lainnya. Mereka semua adalah sekolah terdekat, jadi kemungkinan bertemu kenalan sangat tinggi. Melihat ini, sudut mulut Su Erkin berkedut. Dia berkata kepada Jiang Yaru, sepertinya murid sia memiliki jejaring sosial yang luas. Tidak banyak siswa di sini yang tidak dia kenal. Jiang Yaru terdiam. Memang, dia memiliki jejaring sosial yang luas. Tapi bagaimanapun dia melihatnya, murid-murid itu lebih seperti musuh. Ketika mereka melihat Siaping naik untuk menyambut mereka, mereka semua mengertakkan gigi. Beberapa bahkan mengepalkan tangan, urat di dahi mereka menonjol seperti gunung berapi. Jika bukan karena rekan mereka menahan mereka, mereka mungkin akan bergegas. Bajingan ini mencoba menyebabkan kemarahan publik. Mulut Siong Batian dan yang lainnya juga berkedut. Mereka terdiam. Mengenai provokasi Siaping sebelumnya, kemarahan mereka telah hilang. Jelas, bajingan ini tidak sengaja menargetkan mereka. Itu sama untuk semua orang. Tidakkah mereka melihat bahwa siswa dari sembilan sekolah lainnya sangat marah. Mereka semua ingin bergegas dan menghajar Siaping. Dibandingkan dengan situasi ini, masalah mereka hanyalah permainan anak-anak. Mulut orang ini terlalu murahan. Tao Yun juga terdiam. Dia memberikan kesimpulannya. Guru wali kelas, Kyuk Su, juga tidak tahan lagi. Dia merasa jika ini terus berlanjut, akan menimbulkan kerusuhan di pesawat luar angkasa. Dia naik untuk meraih Siaping dan berkata, duduklah dengan patuh. Jangan menimbulkan masalah di mana-mana. Baiklah. Siaping merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Dia tidak punya pendapat, karena dia mendengar suara promp sistem. Jelas, dia telah mencapai tujuannya kali ini. Dia telah mendapatkan banyak kebencian. Jadi, dia berjalan menuju kursinya dan duduk. Wuss. Siswa lain juga duduk satu persatu di bawah pengaturan Kyuk Su dan memilih tempat duduk mereka sendiri. Sial, aku tidak menyangka dewa wabah Siaping juga datang. Pantas saja aku bermimpi buruk tadi malam. Aku tidak mengira itu karena suatu alasan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita telah diincar oleh Siaping ini. Bukankah pelatihan khusus kita akan hancur? Jika kita tidak mampu memprovokasi dia, tidak bisakah kita bersembunyi saja? Pulau binatang sangat besar. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu bajingan ini? Huff. Kupikir semua orang menganggap bajingan ini terlalu tinggi. Kali ini, ada banyak orang kuat di sini. Dia bukan satu-satunya. Jika dia terus menjadi sombong, seseorang pasti akan menjaganya. Betul, jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah sepuluh orang mengalahkannya? 77. Merasakan tatapan membunuh di sekelilingnya, Siaping tetap bergeming. Dia terus duduk di kursinya, dengan senang hati meminum minumannya, tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ini membuat semua orang semakin marah. Mereka diam-diam bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan mengurus bajingan ini cepat atau lambat. Jiang Yaru. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Setelah itu, sosok anggun perlahan berjalan ke arah Jiang Yaru dan menatapnya. Ini curong dari sekolah menengah 88 kota Tiansui. Seorang siswa bermata tajam segera mengenali orang yang datang untuk menimbulkan masalah bagi Jiang Yaru dan mau tidak mau memanggil. Ini sebenarnya curong. Seorang siswa berwajah persegi memandang wanita itu dengan kagum dan berkata, dia layak menjadi gadis cantik sekolah dari sekolah menengah 88. Sosok itu, penampilan itu, dia yang terbaik. Ku dengar dia juga seorang striamer online, seorang selebriti. Jika aku bisa menikahi wanita seperti itu, aku rela hidup kurang dari 10 tahun. Sekelompok pria di sebelahnya menoleh. Mata mereka berbinar dan hati mereka tergerak. Jangan pikirkan itu. Orang yang ingin menjemputnya setidaknya memiliki perusahaan yang diperkuat, dan dia sudah diambil. Seorang siswa jangkung angkat bicara. Orang itu adalah Xia Ping. Pria berwajah persegi itu tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan kecantikan sekolah? Saya tidak percaya itu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Apakah curong ini buta? Dia pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Seolah-olah dia telah dipukul di wajahnya. Itu tidak palsu. Aku juga mendengar berita ini. Sepertinya tidak sesederhana pacar. Dia kekasih Xia Ping yang tidak tahu malu ini. Dia mungkin peringkat ke-8. Punya kekasih sudah terlalu banyak. Dan dia hanya peringkat 8. Apakah ini semacam pemilihan selir? Tidak hanya itu, tampaknya kecantikan sekolah menengah ke-95 Jiang Yaru juga pacarnya. Dan dia bahkan hamil. Sialan. Binatang buas ini? Dia benar-benar memiliki kaki di dua perahu. Dia secara terbuka menempati dua wanita cantik. Apakah dia masih manusia? Kenapa dia belum dibacok sampai mati oleh si cantik sekolah? Saya memiliki keinginan untuk meretasnya sampai mati sekarang. Ini tidak sesederhana satu kaki di dua perahu. Dia menginjak lebih dari 10 perahu. Hanya nama dua gadis cantik sekolah yang diketahui. Masih ada lagi yang belum terungkap. Bajingan. Aku tahu anak ini bukan orang baik, tapi aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Dia hanyalah sampah, aib bagi kita para pria. Sekelompok siswa mengutuk dengan keras. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tanda-tanda asap mengepul dari kepala mereka. Tapi Curong ini tiba-tiba pergi mencari Jiang Yaru. Ini seperti seorang ratu bertemu seorang ratu, dan mereka akan bertengkar hebat. Seorang gadis bergosip sambil mendorong kacamata berbingkai hitamnya. Semua orang terkejut. Itu benar, fakta bahwa bajingan ini dua kali terungkap. Wanita mana yang bisa mentolerirnya? Mungkin Curong sudah meledak marah dan sedang mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Apalagi, mereka semua ada di pesawat luar angkasa dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika mereka tidak bertarung sekarang, kapan lagi? Jelas bahwa Xiaoping sudah tamat. Dia akan dicabik-cabik oleh wanita yang marah nanti. Langit memiliki mata. Seorang siswa melihat ke langit dan menghela nafas. Aku sudah menunggu pengganggu ini mendapatkan pembalasannya. Semuanya, datang dan lihatlah. Ini adalah konsekuensi dari menginjakan kaki di kedua perahu. Ini adalah konsekuensi dari menjadi bajingan. Semuanya, tunggu saja. Bajingan ini pasti akan dibacok sampai mati oleh seorang wanita. Semua orang merasa senang saat mereka melihat situasi di pihak Xiaoping. Pada saat ini, Jiang Yaru juga memperhatikan kedatangan Curong. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut. Curong. Jiang Yaru, lama tidak bertemu. Curong memandang Jiang Yaru dan berkata, Sejak kita berpisah dalam kompetisi pertarungan, sudah 4-5 bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Kupikir kita tidak akan benar-benar bertemu lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jiang Yaru bertanya, Kamu tidak datang ke sini untuk berbicara omong kosong, kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini? Dia langsung ke intinya dan menatap Curong. Semua orang menahan nafas dan memusatkan perhatian mereka. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Mereka merasa bahwa ini adalah awal dari badai. Siapa tahu, pertarungan mungkin pecah di detik berikutnya. Seperti yang diharapkan dari lawanku. Kamu benar-benar mengerti aku. Curong tersenyum dan berkata, Sejujurnya, aku sudah mulai tidak sabar. Sudah tiga tahun. Aku sudah menempatkanmu dan aku pada level yang sama selama tiga tahun. Dia mengangkat tiga jari dan berkata, Tapi aku tidak ingin terus membandingkan seperti ini. Antara kamu dan aku, Kita harus menentukan pemenang sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Mari kita lihat siapa yang terkuat. Menarik. Bagaimana Anda ingin menentukan pemenangnya? Jiang Yaru memandang Curong. Matanya yang indah mengungkapkan semangat juang yang kuat. Dia tidak mundur sedikitpun. Ini sangat sederhana. Curong juga memandang Jiang Yaru. Pelatihan khusus kali ini juga memiliki poin, Dan juga evaluasi tinggi atau rendah. Setelah pelatihan khusus ini, Siapapun yang memiliki skor tertinggi akan menjadi pemenangnya. Oke. Jiang Yaru mengangguk setuju. Dia tidak takut tantangan apapun, Dan dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Aku harap kamu bekerja keras. Jangan ketinggalan terlalu jauh dariku. Curong menatap Jiang Yaru dalam-dalam. Setelah mengatakan ini, Dia langsung pergi, Bahkan tidak melirik Xiaoping. Semua orang kecewa. Mengapa mereka berdua tidak memulai perkelahian bahkan pada saat ini? Itu terlalu aneh. Hanya apa yang terjadi? Bukankah ini ratu bertemu ratu? Mengapa mereka tidak memulai perkelahian? Sebaliknya, Mereka mengeluarkan tantangan. Seseorang bertanya dengan bingung. Apa untungnya menang seperti ini? Mata siswa laki-laki berkacamata menyala. Tidak. Masih ada untungnya. Kalian tidak mengerti. Ini bukan kompetisi biasa. Apa? Apa yang sedang terjadi? Beritahu kami secara rincin. Sekelompok siswa bergosip. Siswa berkacamata mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Sudah sampai pada titik ini, Dan kalian masih tidak mengerti. Tak ayal, Dua primadona kampus ini memperebutkan seorang pria. Memperebutkan seorang pria. Sekelompok siswa tercengang. Bagaimana mereka sampai pada kesimpulan seperti itu? Seperti yang diharapkan dari pelayan sekolah, Seorang gadis jenius. Bahkan ketika memperebutkan seorang pria, Dia masih sangat anggun. Jika itu adalah gadis normal, Mereka pasti sudah memulai perkelahian, Berkelahi satu sama lain di depan umum, Saling mencabik-cabik rambut satu sama lain. Dan pakaian. Siswa itu menghela nafas. Tapi mereka berbeda. Mereka masih memiliki reservasi sendiri. Jadi mereka menggunakan pelatihan khusus ini Sebagai kesempatan untuk mengadakan kompetisi terakhir Antara mereka berdua, Pertarungan sengit antara naga dan harimau. Siapapun yang kalah harus meninggalkan siaping. Bukankah ini pertarungan memperebutkan laki-laki? Semua orang tiba-tiba mengerti. Pantas saja mereka merasa ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Mereka tidak berpikir bahwa ada tingkat logika yang begitu dalam dibaliknya. Untungnya, ada orang dengan IQ tinggi di sini, Dan mereka segera mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa yang baik tentang siaping terkutuk ini? Sebenarnya ada wanita cantik yang memperebutkan dia, Dan mereka rela mati untuknya. Mengapa mereka tidak memperebutkan saya? 78. Metode siaping ini terlalu brilian. Bagaimana dia bisa mencapai hal seperti itu? Sudah cukup buruk dia menginjakan kaki di selusin perahu, Tapi sekarang dia bahkan membiarkan dua dewi memperebutkan dia. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Ini terlalu tercelah. Petik 2. Bukankah itu benar? Bagaimana siaping ini melatih para wanitanya? Mengapa mereka tidak memotongnya? Metodenya terlalu luar biasa. Meskipun bajingan ini sedikit bajingan, Dia masih cukup mampu. Omong kosong. Ini hanya kemampuan untuk menyakiti wanita yang tidak bersalah. Apa hebatnya? Banyak siswa memelototi siaping dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di depan mereka. Ini terlalu tidak masuk akal. Mendengar perkataan siswa tersebut, Siaping merasa dirinya sangat polos. Terlihat jelas bahwa ada konflik antara kedua wanita tersebut, Sehingga mereka saling menantang. Apa hubungannya dengan dia? Kenapa dia harus mengambil semua kesalahan? Mendengar kata-kata ini, Wajah menawan Jiang Yaru menjadi gelap. Dia hampir tidak bisa menahannya. Siapa yang ingin mati dan dilatih? Apakah dia, Jiang Yaru, Yang tak tertahankan. Itu hanya kompetisi yang sangat normal. Tapi di mulut para bajingan ini, Itu menjadi pertarungan memperebutkan seorang pria. Ini terlalu tercelah. Bahkan delapan mulut pun tidak akan bisa menjelaskan hal ini dengan jelas. Lupakan. Memikirkan hal ini, Jiang Yaru merasa lebih baik menahan amarah ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia pergi untuk menjelaskan, Tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, Mereka akan berpikir bahwa dia berbohong. Singkatnya, Ketika sampai pada hal-hal seperti rumor, Semakin Anda peduli tentang mereka, Semakin cepat mereka menyebar. Ding dong gelombang-gelombang. Saat ini, Sebuah siaran terdengar dari dalam pesawat ruang angkasa. Setelah itu, Seorang pria parubaya mengenakan seragam militer muncul di layar lebar di depan mereka. Dia memiliki wajah persegi dan tatapan yang bermartabat. Bahkan melalui layar, Setiap orang yang hadir bisa merasakan niat membunuh yang menindas datang darinya. Ini jelas merupakan ahli di atas ranah prajurit bela diri, Dan yang sangat kuat pada saat itu. Dalam sekejap, Semua siswa di pesawat luar angkasa itu berhenti berbicara. Mereka tampaknya terintimidasi oleh sikap memaksakan pihak lain. Halo semuanya, Saya kapten pesawat ruang angkasa ini, Luo Jian. Saya seorang pensiunan tentara. Saya percaya semua orang tahu bahwa kali ini, Saya bertanggung jawab untuk membawa kalian semua ke pulau binatang untuk pelatihan. Pria parubaya berseragam militer, Luo Jian, Memperkenalkan dirinya. Nada suaranya sangat serius. Tapi aku yakin kalian semua masih belum tahu tempat seperti apa pulau binatang itu. Mari saya jelaskan secara singkat. Itu adalah pulau besar yang berjarak 3.000 km dari timur kota Tiansui. Bahkan sebuah pesawat ruang angkasa membutuhkan 3 hingga 4 jam untuk mencapainya. Jaraknya sangat jauh. Tentu saja jarak yang jauh bukanlah masalah besar. Pulau ini sangat besar, setidaknya 100.000 km persegi. Ada hutan lebat, gunung, sungai, lembah, dan sebagainya. Lingkungan geografisnya sangat rumit. Pada titik ini, dia mengubah topik. Yang terpenting, ada banyak binatang buas dan monster yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Mereka sangat kuat, haus darah, dan kejam. Ada juga beberapa ular dan serangga berbisa. Ini adalah dunia hutan yang nyata. Selama 5 hari ke depan, kamu harus tinggal di pulau ini untuk berlatih. Kami tidak akan memberimu bantuan apapun, kamu juga tidak diizinkan membawa makanan apapun. Namun, kamu masih bisa membawa peralatan dan senjata yang diperlukan. Semua orang kagum. Mereka tahu betapa sulitnya bertahan hidup di pulau terpencil. Meski hanya 5 hari, itu sudah sangat sulit. Belum lagi ada binatang buas mengerikan yang hidup di pulau itu yang bisa melahap hidup mereka kapan saja. Mata Xiaoping berkedip. 100.000 km persegi sangat besar. Bahkan di kehidupan sebelumnya, luas Taiwan hanya sedikit lebih dari 30.000 km persegi. Namun, pulau binatang ini berukuran 100.000 km persegi, setidaknya 3 kali lebih besar. Apalagi mereka tidak diperbolehkan membawa makanan apapun. Mereka harus bertahan hidup di alam liar. Bagi orang modern yang terbiasa tinggal di kota, itu hanyalah semacam siksaan. Mengingat pelatihan ini memiliki tingkat bahaya tertentu, lanjut Kapten Luo Jian. Kami akan memiliki arloji pemosisian dengan informasi pemosisian di dalamnya. Ini akan memudahkan kami mengetahui lokasi Anda di pulau binatang. Jika ada di antara Anda dalam bahaya atau ingin mundur dari pelatihan ini, Anda dapat menekan tombol di atasnya. Orang-orang kami akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Tapi kamu harus ingat, begitu kamu menekan tombol ini, itu berarti kamu sudah menyerah pada pelatihan ini. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa anggota kru keluar dari pintu masuk pesawat luar angkasa. Mereka mengeluarkan jam tangan hitam dan membagikannya kepada setiap siswa yang hadir, membiarkan mereka memakainya di pergelangan tangan. Siaping juga mengambilnya dan memakainya di tangan kanannya. Memang ada tombol di jam tangan itu, dan layarnya sepertinya menampilkan beberapa informasi peta. Dia meletakkan berita penting ini. Apa? Sekelompok siswa gempar, setiap salah satu dari mereka tercengang. Perlu diketahui bahwa sebagian besar siswa yang hadir tidak berasal dari keluarga kaya. Biasanya, mereka tidak mampu membeli pil berharga seperti bodi tempering pil. Hanya satu pil tempering tubuh sudah cukup bagi beberapa keluarga untuk berjuang selama lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang, tempat pertama sebenarnya bisa mendapatkan lima bodi tempering pil. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Aku harus mendapat tempat pertama. Mata indah Jiang Yaru berbinar. Dia mengepalkan tinjunya, mengungkapkan semangat juang yang membara. Jika dia bisa mendapatkan pil tempering tubuh ini, maju ke lapisan kedelapan murid bela diri akan sangat mudah. Beberapa siswa berprestasi lainnya juga memiliki ide yang sama. Pil seperti ini sudah cukup untuk menyelamatkan mereka selama beberapa bulan kultivasi. Ini adalah hal yang baik yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Ekspresi Siaping sangat tenang. Dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak bodi tempering pil yang dimilikinya. Hanya lima tidak bisa membangkitkan minatnya. Tapi sekecil apapun seekor nyamuk, ia masih memiliki daging. Tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak bodi tempering pil pada mereka. Baiklah, itu ide umumnya. Kita akan berangkat sekarang. Kapten Luo Jian melambaikan tangannya dan memberi perintah. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, seluruh pesawat bergetar dan terangkat ke udara. Dengan deru, itu terbang tinggi ke langit. Para siswa yang hadir dapat melihat melalui jendela bahwa mereka semakin jauh dari tanah. Kecepatan pesawat itu sangat cepat, dan sistem gravitasi internalnya sangat baik. Hampir tidak ada getaran sama sekali. Secangkir air diletakkan di atas meja, tetapi tidak meluap. Jiang Yaru. 79. Anda. Jiang Yaru menatap kosong ke sekelompok orang yang berjalan mendekat. Dia tidak mengenal orang-orang ini dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa mereka mencarinya. Saya Hansan dari SMA Zhengde. Pemuda berbaju putih itu memperkenalkan dirinya. Dia anggun, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kesombongan, seolah dia dilahirkan seperti ini. Tiba-tiba, para siswa di sekitarnya terkejut. Sekolah menengah Zhengde. Apakah itu sekolah swasta terkenal di kota Tiansui? Ini sekolah ini. Dikatakan bahwa siswa yang bisa masuk ke sekolah ini kaya atau bangsawan. Setiap semester biayanya 30-40 ribu dolar federal. Orang miskin tidak mampu membelinya. Dan murid-murid di sekolah ini semuanya sangat kuat. Sekolah umum kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Bagaimana kita bisa membandingkan? Mereka semua orang kaya. Mereka memiliki monster untuk dimakan setiap kali makan. Dan mereka memiliki semua jenis fasilitas pelatihan. Mereka memiliki keunggulan bawaan yang besar. Hansan ini tampaknya sangat terkenal di SMA Zhengde. Dia ahli nomor satu di sekolah ini. Ahli di lapisan ke-8 murid bela diri. Tidak mungkin. Bukankah itu lebih kuat dari Jiang Yaru dan Curong? Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak latar belakang. Keluarganya menjalankan pabrik pengolahan makanan, yang menghususkan diri dalam mengolah daging monster dan makanan lainnya. Ada puluhan ribu pekerja dan nilai pasar 1 miliar. Dikatakan bahwa keluarga Han sangat berpengaruh di kota Tiansui. Banyak siswa yang terkejut. Mereka memandang kelompok siswa dari SMA Zhengde ini dengan ekspresi iri. Orang-orang dari SMA Zhengde membusungkan dada mereka lebih tinggi, seolah-olah mereka tidak sejajar dengan yang lain. Wajah Hansan tanpa ekspresi, seolah ini semua wajar. Jadi kamu murid SMA Zhengde? Jiang Yaru tidak mengomentari identitas pihak lain. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, lalu mengapa kamu mencariku? Alasan aku mencarimu sangat sederhana. Itu untuk menggabungkan kekuatan. Hansan tersenyum sedikit. Saya pernah mendengar tentang reputasi Nona Jiang. Anda adalah ahli nomor 1 di sekolah menengah ke-95 kota Tiansui, seorang ahli di lapisan ke-7 murid bela diri. Bahkan di sekolah menengah Zhengde, Anda adalah salah satu yang terbaik. Jadi, saya harap Anda dapat bergabung dengan tim saya dan berpartisipasi dalam pelatihan di pulau binatang. Aku percaya kamu juga tahu bahwa di hutan liar seperti pulau binatang, kekuatan satu orang sangat lemah. Namun, berbeda dengan tim kecil. Peluang bertahan hidup sangat meningkat. Jika Nona Jiang dapat bergabung dengan kami dan mendapatkan tempat pertama dalam persidangan ini, itu akan semudah pai. Dia memandang Jiang Yaru dengan tatapan penuh gairah. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan seperti itu. Dia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Bahkan di sekolah menengah yang adil, tidak ada wanita cantik seperti dia. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk rukun dengannya dan dengan sengaja menciptakan beberapa peluang untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, maka dia mungkin bisa mendapatkan kecantikan ini dan memenangkan hatinya. Nyatanya, Hansan tidak tertarik dengan hadiah seperti pelet pendingin tubuh. Dia kaya dan dapat dengan mudah membeli beberapa dari mereka. Namun, itu berbeda untuk wanita cantik. Tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Tidak dibutuhkan. Bahkan tanpa memikirkannya, Jiang Yaru dengan tegas menolak. Untuk uji coba ini, saya sudah membentuk tim dengan teman sekelas saya. Saya khawatir saya tidak bisa bergabung dengan tim Anda. Mendengar ini, ekspresi Hansan sangat suram. Dia tidak menyangka undangan pribadinya akan ditolak. Maafkan saya karena terus terang, tapi saya khawatir sekolah menengah ke-95 kota Tiansui Anda tidak memiliki banyak orang yang kuat. Jika kamu membentuk tim dengan mereka, aku khawatir mereka akan menjatuhkanmu. Lebih baik kamu berpikir dua kali. Saya, Hansan, secara pribadi datang untuk mengundang Anda. Ini jarang terjadi. Saya harap Anda menghargainya. Mendengar ini, para siswa sekolah menengah ke-95 kota Tiansui setengah mati karena marah. Mereka benar-benar dipandang rendah seperti ini dan diperlakukan sebagai sampah. Mereka semua merasa sangat kesal di hati mereka. Jiang Yaru mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pria ini begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan saat ini, dia masih ingin mengganggunya. Dia tiba-tiba melihat Xiaoping duduk di sebelahnya. Dia dengan senang hati meminum minumannya dengan tampilan yang sangat santai. Tiba-tiba, dia sangat marah. Dia jelas berada dalam situasi yang sulit, namun dia masih di sini meminum minumannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini benar-benar terlalu banyak. Dia memutar matanya dan membuat rencana. Dia berkata dengan lantang, Jika kamu ingin membentuk tim denganku, itu bukan masalah. Tapi pacarku mungkin tidak akan menyetujuinya. Jiang Yaru sangat bangga pada dirinya sendiri. Siapa yang menyuruhmu sengaja menyebarkan gosip, kali ini aku akan membiarkanmu merasakan buah yang pahit. Pacar. Mendengar ini, ekspresi Hansan sangat jelek. Jarang baginya untuk menyukai seorang wanita, dan sekarang dia sudah diambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Xia Ping yang duduk di sebelahnya. Anak nakal. Hansan melangkah maju, tubuhnya melonjak dengan aura kekerasan, menindas dengan kejam, mencoba menekan Xia Ping. Nona Jiang seharusnya tidak keberatan membentuk tim bersama kami untuk berpartisipasi dalam pelatihan, kan? Orang-orang sepertimu dari sekolah menengah ke-95 kota Tiansui mungkin akan menyeret Nona Jiang ke bawah. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya tahu cara menghargai bantuan, mengerti. Kata-katanya mengandung sedikit ancaman, seolah-olah mengisyaratkan bahwa jika ada yang berani keberatan, dia akan bermasalah dengan Xia Ping. Semua siswa di sekitarnya memandang Xia Ping dengan Sadenfrude, terutama siswa dari sekolah menengah yang adil. Mereka semua tahu bahwa Hansan adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, dan metodenya kejam. Siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Di masa lalu, ada beberapa siswa dari Rites Middle School yang menolak memberikan wajah Hansan. Akibatnya, mereka disergap olehnya di sebuah gang. Semua tulang di tubuh mereka patah, dan bahkan sekarang, tidak ada bukti yang ditemukan. Polisi juga tidak berdaya. Pada akhirnya para siswa tersebut trauma dan langsung pindah sekolah, tidak berani lagi tinggal di SMP Adil. Enyahlah. Mendengar ini, Xia Ping dengan malas mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata ini kepada Hansan. Apa? Wajah Hansan menjadi hijau. Dia adalah Raja Sekolah Menengah Adil, dan semua siswa yang lewat harus menundukkan kepala dan menyapanya. Kapan ada orang yang pernah mengucapkan kata ini di depan wajahnya? Seseorang benar-benar menyuruhnya, Hansan, enyahlah. Siswa lain juga tertegun. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa Xia Ping bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, mereka tidak menyangka dia begitu sombong. Dia tidak bermaksud untuk memberikan wajah Hansan sama sekali. Orang-orang dari Sekolah Menengah Adil juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan berani berbicara dengan Hansan seperti ini. Segera, seseorang dengan sombong berkata, Hansan, sepertinya namamu berguna di Sekolah Menengah yang Adil. Tidak ada yang akan peduli denganmu saat kamu keluar. Diam. Hansan meraung pada pria itu, dan pria itu segera tutup mulut dan tidak berani berbicara lagi. Jelas, dia bisa melihat bahwa Hansan benar-benar marah. 80. Kamu, sangat baik. 2. Wajah Hansan sangat suram, menatap Xia Ping, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Uji coba ini akan memakan waktu lama. Biarkan kita berdua bersenang-senang. Saya harap Anda tidak mengalami kecelakaan di Pulau Binatang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Para siswa sekolah menengah Zhengdeh memandang Xia Ping dengan kasihan. Anak ini hanya sembrono. Dia berani menyinggung Hansan seperti ini. Bukankah dia mencari kematian? Mereka telah melihat betapa sengsaranya orang-orang yang menyinggung Hansan terakhir kali, tetapi apa hubungannya ini dengan mereka? Dia hanya warga sipil. Wuz. Sekelompok siswa sekolah menengah Zhengdeh berbalik dan pergi, dengan cepat meninggalkan area sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Xia Ping, kamu dalam sedikit masalah. Hong Yu di sebelahnya berkata dengan wajah yang sangat serius, saya telah mendengar tentang reputasi Hansan ini. Dia tampaknya bukan orang yang baik. Dia pendendam dan kejam. Sekarang kamu telah menyinggung perasaannya. Saat kamu pergi ke Beast Island, mungkin dia akan mengincarmu. Murid-murid lain juga memiliki tampilan yang sombong. Anak ini tidak tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. Jika dia menyinggung orang-orang di sekolah menengah Zhengdeh, tidak akan ada akhir yang baik. Pihak lain, Hansan, adalah seorang seniman bela diri yang kuat di lapisan surgawi ke-8. Dia bisa disebut master nomor 1. Selain itu, siswa sekolah menengah Zhengdeh lainnya juga sangat kuat. Mereka berada di lapisan surga ke-6 atau ke-7, dan kekuatan mereka lebih kuat daripada siswa sekolah menengah lainnya. Hanya Hansan saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika siswa lain bergabung, Xiaoping pasti akan mati. Xiaoping memperhitungkan bahwa dia akan mengalami kemalangan selama ujian pulau binatang. Dia bahkan mungkin terbunuh. Tapi inilah yang pantas dia dapatkan. Siapa yang membiarkan pria ini begitu menyebalkan? Menargetkan saya. Biarkan dia datang. Xiaoping berkata dengan ringan. Bahkan Chen Dong dan Zhou Ding, yang merupakan seniman bela diri yang kuat di lapisan surgawi ke-9, dia bisa menyelinap menyerang dan membunuh mereka. Apa yang dimaksud dengan seniman bela diri di lapisan surgawi ke-8? Jika Anda ingin menargetkan saya di Beast Island, Anda tidak melihat berat badan Anda sendiri dan menimbang kekuatan Anda sendiri. Ketika dia berani memprovokasi saya, saya akan menunjukkan warna padanya dan memberi tahu dia siapa yang mendekati kematian. Semua orang terdiam. Mereka sudah tahu bahwa bajingan ini sombong, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menaruh Hansan di matanya. Namun, beberapa orang berpikir bahwa Xiaoping hanya keras kepala. Begitu mereka mencapai pulau binatang, anak ini akan tahu betapa kuatnya dia. Tapi ada lebih dari satu dari mereka. Jika mereka semua menyerang sekaligus, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih kurang beruntung. Kupikir kamu mungkin perlu waspada. Hong Yu menyarankan dengan niat baik. Xiaoping melambaikan tangannya, mereka hanya sekelompok rajurit udang dan jenderal kepiting. Aku bisa dengan mudah menghadapi mereka. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka, bukankah istriku masih ada di sini? Biarkan dia bergerak dan segera tangani kelompok sampah ini. Dia mengungkapkan rencananya, menunjukkan bahwa dia memiliki rencana yang matang dan semuanya terkendali. Ini, Hong Yu terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Astaga, orang ini terlalu tak tahu malu. Kulitnya begitu tebal, mulut kelompok itu berkedut. Mereka semua meremehkan ketidakberdayaan bajingan ini. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, namun dia masih ingin membiarkan seorang wanita naik. Dia hidup dari seorang wanita sampai batas tertentu. Tapi inilah gigolo. Bajingan Xiaoping ini memancarkan aura gigolo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tercelah. Tapi mengapa wanita hanya menyukai gigolo? Dan mereka, pria sejati, dipandang rendah. Langit benar-benar terlalu tidak adil. Sekelompok siswa dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Xiaoping, Jiang Yaru sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia kurang lebih menyesal bahwa hal-hal telah berkembang sejauh ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, namun dia masih ingin dia naik dan menjadi kambing hitam. Mengapa pria tak tahu malu seperti ini tidak dipukul sampai mati oleh surga? Pada saat ini, orang-orang dari Rites High School juga telah kembali ke tempat duduk mereka. Namun, banyak dari mereka yang masih memikirkan apa yang baru saja terjadi, merasa kehilangan muka. Hansan, anak itu terlalu sombong barusan. Seorang siswa berambut datar berkata dengan tidak senang. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu ke sekolah menengah adil kita. Mengapa kamu tidak langsung memberinya pelajaran dan memberi tahu dia apa yang baik untuknya? Itu benar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Kami mengundang siswa sekolah tingkat rendah ini. Itu memberi mereka wajah, namun mereka sebenarnya berani menolak. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Rakyat rendahan akan selalu menjadi rakyat jelata rendahan. Seperti yang diharapkan, mereka tidak mengerti etiket apapun. Bajingan itu bahkan berasal dari masyarakat primitif. Dia manusia gua. Sekelompok siswa sekolah menengah yang adil berkata dengan marah, mengertakkan gigi. Mereka semua sangat marah dengan sikap siaping barusan. Meskipun siaping menargetkan Hansan, Hansan masih menjadi anggota sekolah menengah adil mereka. Dia adalah wakil mereka. Memalukan Hansan sama dengan mempermalukan sekolah menengah atas yang adil, mempermalukan mereka. Jangan khawatir. Hansan mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya. Kami berada di pesawat ruang angkasa. Dengan begitu banyak guru yang menonton, tidak cocok untuk bergerak. Kami akan membiarkan bajingan itu sombong untuk saat ini. Saat kita turun dari pesawat luar angkasa dan memasuki pulau binatang, kita akan memberi anak itu pelajaran. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung ini? Dalam 18 tahun hidupnya, dia selalu menyuruh orang lain untuk pergi. Kapan dia pernah disuruhnya? Ini adalah pertama kalinya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Jika dia tidak menjaga siaping, bagaimana mungkin dia, Hansan, bertahan di SMA Adil? Memang ada guru yang mengawasi di sini. Tidak cocok untuk bergerak. Kupikir pria itu mungkin melakukannya dengan sengaja. Dia mencoba membuju Hansan untuk bergerak. Begitu Hansan bergerak, aku khawatir dia akan menjadi sasaran para guru. Mungkin dia bahkan akan dikeluarkan dari pesawat luar angkasa. Niat anak itu sangat jahat. Menjijikan dan tidak tahu malu. Aku tidak menyangka anak itu memiliki rencana licik seperti itu. Rakyat jelata rendahan ini penuh dengan tipu muslihat jahat. Jadi bagaimana jika dia tahu beberapa trik? Setelah dia mengetahuinya, itu bahkan tidak layak disebut. Ketika kita memasuki pulau binatang, kita akan memberinya pelajaran. Ini cobaan. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa melukainya dengan parah dan melumpuhkannya. Bahkan jika para guru tahu tentang ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Kita punya waktu lima hari. Itu waktu yang lama. Banyak siswa sekolah menengah yang adil berkata satu demi satu. Mata mereka mengungkapkan sedikit keganasan. Mereka semua berencana untuk membalas. Tidak ada yang berani memprovokasi sekolah menengah adil mereka dan tetap keluar tanpa cedera. Mereka juga memiliki kepercayaan diri ini. Itu hanya seorang seniman bela diri kecil di surga ketujuh. Apa itu? Hansan saja sudah cukup untuk membersihkannya. Belum lagi, mereka masih memiliki tiga atau empat murid bela diri lapisan ketujuh di sini. Tidak peduli yang mana dari mereka yang lebih lemah dari yang lain. Jika mereka bergabung, mereka bisa mengalahkan bajingan itu menjadi daging cincang. Huff, setelah memasuki Beast Island, kita akan bermain dengannya. Mari kita lihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depan kita. Hansan mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan cahaya dingin. Terima kasih telah menonton!